Lalu perhatikan disini copy kelas Lalu setelah dicentangin semua Pilih disini Kelas yang C lagi C copy kelas Oke Berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cara muda Sahabat guru madrasa Pada Kesempatan ini Saya akan melanjutkan tutorial Tentang e-learning Ini adalah hal terpenting Saat dimana kita Sudah mengisi Program pembelajaran Sampai dengan Evaluasinya Lalu Bahan ini kita mau Cloning ke kelas Paralel lainnya Tidak perlu kita copy satu persatu Nah oleh karena itu Simak tutorial berikut ini Pertama kita Masuk dulu ya Menggunakan NUPTK Login Nah kemudian Kita masuk ke kelas online Yang sudah kita Isi secara lengkap Mulai dari standar kompetensinya Isinya Kriteriannya Kriteriannya Kemudian Rencana pembelajarannya Sudah lengkap Bahan ajarnya Sudah kita isi Kemudian CBTnya Sudah ada Penilaian pengetahuannya Sudah ada Penilaian Terampilannya Sudah ada Nah bagaimana Kalau kita Mau mengisi Hal yang sama Pada kelas B C D Dan E Apakah kita juga harus mengisi Buka kelas D Lalu kita isi Standar kompetensinya Tentu tidak Jadi begini Caranya sahabat Duru madrasah sekalian Caranya cukup Buka kelas online Lalu perhatikan Di sebelah sini Di sebelah kanan ini Ada tulisan Kopi kelas Ada tulisan Kopi kelas Kita tinggal Klik Lalu Kita centangi Mana yang Mau Kita Kopi kelas itu Dan Kita masukkan Ke kelas mana Ini sudah ada Standar kompetensi KKM Rencana Bahan ajar CPT Penilaian pengetahuan Penilaian keterangan Keterampilan Nah kita mau Kopi kemana Kita tinggal pilih Nah kita pilih disini Pertama kita kopi Ke kelas B Nah langsung kita kopi Kopi kelas Mohon periksa kembali Jangan sampai Salah melakukan Kopi kelas Apakah Anda yang Yakin Ya Yakin Nah berhasil Nah untuk membuktikan ini Tentu kita perlu cek Kita perlu cek Apakah sudah masuk Atau belum Kita lihat disini Standar kompetensinya Nah sudah masuk Tadi padahal kosong Kemudian Di kriteria ketentasan Oke sudah terisi Kemudian di rencana pembelajarannya Kita coba cek Ini sudah ada Pertemuan pertama Pertemuan keduanya kita cek Apakah ada Juga ada Pertemuan ke-12 kita cek Nah juga ada Ya Juga ada semuanya Nah dengan demikian Sangat mudah sekali Kita ulangi hal tersebut Pada kelas Kelas C Ini sudah B ya Nah kita pilih aja disini Kita masuk Ke kelas 9A tadi ya Nah ulangi langkahnya Lalu perhatikan disini Kopi kelas Lalu setelah dicentangin semua Pilih disini Kelas yang C lagi C Kopi kelas Oke Berhasil Nah yang belum adalah D ya Kita cek dulu yang D D itu sudah ada isinya Atau belum Nah kosong ya Masih ya Ini juga masih kosong Sekarang kita Kopikan dari kelas 9A Kopi Pilih Yang D Kopi kelas Oke Berhasil Sekarang kita cek Nah Sudah berisi Dan yang terakhir Kita kopi Dari Kelas 9A ini Untuk Kelas 9E Nah yang ini Kopi kelas Oke Berhasil Kita cek Di kelas 9E Kita cek aja Bagian penilaiannya Nah juga sudah berisi Demikianlah Sahabat sekalian Cara mudah Mengkloning Atau mengkopi Kelas Yang sama jenjangnya Berbeda Paralelnya Misalkan dia kelas A Kita kopi ke B C Di E Dan seterusnya Semoga tutorial ini Bermanfaat Sangat menghemat Waktu kita Daripada kita Kopi pasda Kopi pasda Terima kasih Semoga bermanfaat Jika hal ini Memang bermanfaat Berikan jempolnya Sekali lagi Berikan jempolnya Di share Kemudian Di subscribe Dan jika masih ada Pertanyaan Silahkan tulis di komentar Insya Allah Terima kasih Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih